Intro Selamat pagi Mbak Missa, di Economist Intelligence Unit sebuah lembaga riset yang menyusun perakiraan dan rekomendasi melalui penelitian dan analisis terkait ekonomi dan politik mengeluarkan laporan mengenai indeks demokrasi 2023 secara global dalam laporan itu Indonesia menempati peringkat ke-56 dari 200 negara yang disurvey dengan skor 6,53 poin, turun 2 poin dari posisi tahun sebelumnya dengan 6,72 poin. Kondisi itu menjadi tamparan keras di saat rakyat di negeri ini sedang menggelar pemilu. Disebut tamparan keras karena tahun sebelumnya sempat ada kenaikan skor indeks demokrasi meskipun Indonesia belum lepas dari kondisi cacat demokrasi. Pemirsa, inilah editorial media Indonesia di siar ini selasa 20 Februari 2024 dengan tema Ihtiar Menyelamatkan Demokrasi bersama saya Leonat Samosir dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, mohon ya. Sehat-sehat Mas Jaka? Sehat. Masih bebas bicara kita ya? Masih. Masih ya? Harus dong. Harus terus ya? Karena salah satu yang dikatakan soal indeks demokrasi ini kan salah satunya kemerdekaan menyatakan pendapat. Kita membahas Ihtiar Menyelamatkan Demokrasi. Ini apa yang membuat kemudian indeks demokrasi Indonesia jadi turun ini Mas Jaka? Ya, kalau di Economist Intelligence Unit ini kan ada lima indikator yang untuk menemukan indeks Indonesia. Yang pertama adalah proses pemilu dan pluralisme politik, kemudian tata kelola pemerintahan, tingkat partisipasi masyarakat, budaya politik, dan kebebasan sipil. Dari lima indikator ini ya harus kita katakan Indonesia tidak ada, belum ada yang betul-betul bagus. Masih kalau disimpulkan demokrasi kita itu masih demokrasi yang cacat. Memang ada demokrasi, memang ada pemilu, memang ada kebebasan. Tetapi faktor-faktor fundamental, kebutuhan-kebutuhan fundamental itu belum sepertinya bisa diwujudkan. Seperti kebebasan misalnya. Sekilas kita kebebasan ada, tetapi apakah itu betul-betul terrefleksi dalam kehidupan sehari-hari kan tidak. Selama ini kan ketika ada ingin berbicara kritis di kampus, ada penekanan-penekanan. Kan beda, kalau dalam Ordo Baru dulu kan langsung menurunkan aparat kan. Kalau sekarang kan enggak, dengan cara-cara yang lebih soft. Tapi sebenarnya sama saja. Ada tetap ya, pengekangan itu ada. Jadi saya pikir ini adalah warning bagi kita bahwa demokrasi kita belum sepenuhnya berjalan di rel yang benar. Belum sepenuhnya sesuai yang kita harapkan dalam semangat reformasi. Apalagi nanti evolusi setelah adanya pemilu sekarang. Yang oleh sebagian banyak orang dianggap sebagai pemilu yang paling brutal, pemilu yang paling buruk, pemilu yang paling tidak demokratis. Kita yakin indeks demokrasi kita ke depannya sepertinya akan semakin turun. Bahkan bukan tidak mungkin akan anjlok. Masalahnya Mas Jaka, semua yang kita lihat tidak menghargai, tidak menghormati moral dan etika, itu dilakukan pihak-pihak tertentu dengan cara tetap berada di jalur hukum. Ini kan menjadi ilegal tapi dengan legal. Sehingga kita untuk mengatakan bahwa kita tidak demokratis jadi susah juga. Nah itu yang akan kita bahas dan pemisah nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, selasa 20 Februari 2024, ikhtiar menyelamatkan demokrasi. Negeri ini telah sepakat memilih demokrasi sebagai jalan politik. Cita-cita besar itu tidak akan mewujud tanpa ikhtiar keras. Apalagi di hari-hari ini, praktek demokrasi banyak dikeluhkan. Banyak anak kandung yang lahir dari rahim demokrasi di republik ini, kini malah berperilaku dan bertindak anti-demokrasi. Maka tidak mengherankan, bila belum lama ini, The Economist Intelligence Unit atau EIU, lembaga riset yang menyusun perakiraan dan rekomendasi melalui penelitian dan analisis, terutama terkait ekonomi dan politik, mengeluarkan laporan mengenai Indeks Demokrasi 2023 secara global. Dalam laporan bertajuk Age of Conflict tersebut, Indonesia menempati peringkat ke-56 dari 200 negara yang disurvey dengan skor 6,53 poin, turun 2 poin dari posisi tahun sebelumnya dengan 6,72 poin. Kondisi itu menjadi tamparan keras di saat rakyat ini sedang menggelar pemilu. Disebut tamparan keras karena tahun sebelumnya sempat ada kenaikan skor Indeks Demokrasi, meskipun Indonesia belum lepas dari kondisi cacat demokrasi. EIU menyusun Indeks tersebut berdasarkan lima indikator besar, yaitu proses pemilu dan pluralisme politik, tata kelola pemerintahan, tingkat partisipasi politik masyarakat, budaya politik, dan kebebasan sipil. Hasil penilaiannya kemudian dirumuskan menjadi Indeks berskala 0-10. Semakin tinggi skornya, maka kualitas demokrasi suatu negara diasumsikan semakin baik. Berdasarkan laporan itu, Indonesia digolongkan sebagai negara dengan kategori Float Democracies atau demokrasi cacat. Itu artinya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dianggap belum sempurna. Penilaian EIU ini harus jadi bahan introspeksi, terutama bagi pemerintah. Apalagi sebelumnya, Indeks Demokrasi Indonesia sempat menyentuh angka 7,03 poin pada 2015, meski belum dapat digolongkan full demokrasi atau demokrasi penuh. Jika melihat pelaksanaan pemilu tahun ini yang karut-marut, bukan tidak mungkin Indeks Demokrasi Indonesia tahun depan bakal terus merosot. Apalagi, faktanya, secara benderang, pemerintah ikut campur tangan dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini. Mulai dari pelibatan aparatus dan fasilitas negara, pemanfaatan bantuan sosial, hingga politik uang, belum lagi dugaan manipulasi suara yang kini banyak diributkan. Sebagai salah satu negara pluralistik yang memilih demokrasi sebagai sistem pemerintahannya, Indonesia jelas menjadi perhatian dunia internasional. Apalagi secara geopolitik, posisinya sangat strategis di kawasan. Pelaksanaan pemilu kali ini akan jadi pertaruhan wibawa bangsa ini di mata dunia. Sebagai negara yang telah berulang kali menggelar pemilu secara langsung, semestinya pelaksanaan pesta demokrasi di negeri ini semakin baik, bukan malah sebaliknya. Amburadul! Jika pelaksanaannya saja sudah tidak jujur dan adil, pemerintahan macam apa yang ingin dihasilkan dari pemilu semacam ini? Wajar jika banyak pengamat termasuk dari luar negeri yang mengkhawatirkan negara ini akan kembali ke era otoritarianisme. Kita tentu tidak mau semua itu terjadi. Kita tentu tidak ingin reformasi yang telah dengan susah payah diperjuangkan dengan keringat, air mata, dan darah kembali porak-poranda. Kita tentu tidak ingin awan gelap kembali memayungi negeri ini. Semua elemen masyarakat dari kalangan cendikia hingga rakyat jelata, partai politik serta pers harus ikut mengawal proses pemerintahan di negeri ini. Biar bagaimanapun, demokrasi harus diselamatkan. Dengan demokrasi yang semakin membaik, jalan menuju kemakmuran bisa kian lapang. Sebaliknya, dengan demokrasi yang terus menerus, cacat jalan kemakmuran bakal menjauh dari kenyataan. Turunnya indeks demokrasi ialah alarm kencang, bahwa negeri ini mesti hati-hati. Perjuangan menyelamatkan demokrasi masih jauh dari kata selesai. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyelamatkan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Mbak Misa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih, Mbak Misa, masih bersama kami di editorial Medi Indonesia. Dan kita akan bertanya dulu, Mas Jaka, sebelum kita lanjutkan diskusi kita, kita sudah tersambung dengan seluruh telepon dengan pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Pak Fikrar, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Fikrar. Pak Fikrar, laporan tahunan Age of Conflict dari The Economist Intelligence Unit menunjukkan bahwa indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Memang tidak terlalu banyak. Tapi pertanyaan ini menjadi penting ketika kita melihat konteks kekinian Indonesia saat ini ketika ada beberapa pihak yang membuat demokrasi menjadi semacam pelesetan demokrazi tapi dengan cara-cara yang tetap di dalam jalur hukum. Banyak pihak yang sudah dihukum atau diberikan sanksi melanggar etika tapi koridor hukumnya tidak jadi batal. Kalau Anda lihat, apakah memang akhirnya demokrasi Indonesia ini masih benar-benar tulus atau memang akal bulus, Pak Fikrar? Ya, kalau kita lihat ya, itu sebetulnya The Economist Intelligence Unit itu kan sudah memasukkan Indonesia ke dalam kesempatan dengan pelaut demokrasi atau demokrasi yang cacat ya. Jadi tahun yang lalu aja itu sudah demokrasi yang cacat apalagi kemudian kalau mereka juga mengkaji kemudian bagaimana proses dan juga pelaksanaan pemilu pada 2024 ini ya itu juga kan kadang-kadang juga dibilang apakah kita ini benar-benar free competition atau kemudian apa namanya itu asymmetric competition ya karena kan kita juga masuk ke dalam suatu situasi ya ini bahwa memang ada kompetisi di antara partai-partai politik ya tapi di sisi yang lain itu yang namanya Presiden Jokowi itu ya itu boleh dikatakan juga masuk ke dalam kalimat, eh ke dalam kategori autoritarian ya walaupun tidak murni seperti pada era Pak Harto ya tapi ini disebut sebagai kompetitif autoritarian begitu loh jadi apa ya karena Anda tahu ya di Republik ini sepertinya yang namanya penguasa atau negara itu memang terlalu memiliki kekuasaan yang berlebih ya atau otoritas yang berlebih ya dan karena itu semuanya itu bisa dikalahkan lah begitu oleh negara atau dalam hal ini Presiden begitu ya kalau kita melihat fakta ini Profi Krar juga termasuk kalau bicara soal pemilu yang saat ini masih dihitung tapi ya kemungkinan besar kita bisa tahu hasil Pilpres apakah artinya memang bangsa Indonesia masih mau berpikir serius memikirkan demokrasi dengan sungguh-sungguh atau memang bangsa Indonesia ini terjebak kepada pragmatisme apa yang diterima sekarang itulah yang akan disukainya tidak terlalu peduli dengan nasib bangsa ini ke depan terkait demokrasi khususnya bagaimana Prof? ya sebetulnya kalau kita perhatikan ya ada dua kultur utama di dalam masyarakat kita ya yang satu itu memandang pemimpin itu adalah segalanya ya itu yang kemudian menjadikan para penguatan Indonesia itu selalu menomerdoakan demokrasi dan kemudian lebih mengutamakan yang namanya apa guided demokrasi atau demokrasi yang apa yang saya itu terpimpin begitu kan nah tapi ada juga ya orang-orang yang seperti saya ya itu yang selalu menginginkan agar yang namanya demokrasi itu ya harus berjalan secara fair dan kemudian tidak boleh misalnya pemerintah itu menggunakan kekuasaannya ya dalam bentuk apapun ya untuk kemudian menjadikan apa yang menjadi kepentingan dia itu harus dijalankan tanpa apalagi boleh adanya hambatan ya saya beri contoh misalnya kan keinginan Jokowi menjadikan anaknya menjadi wakil presiden ya itu kan menunjukkan betapa dia tidak peduli pada masa depan Indonesia ya pada masa depan demokrasi di Indonesia tapi yang terpenting buat dia adalah bagaimana anaknya itu bisa menjadi wakil presiden ya dan sekarang juga ya makanya kenapa teman-teman di civil society masih menjaga ya jangan sampai KPU itu bermain mata untuk kemudian bisa memasukkan partainya yang dibilang partainya Jokowi itu ya PSI untuk bisa masuk ke dalam parlemen kenapa dibikin? karena Anda tahu ya biar gimana pun kayaknya Jokowi ini ingin memasang apa ya kuda-kuda politik ya agar nanti setelah Prabowo itu sudah menjadi presiden ya tentunya dia kan akan bisa berbuat apa namanya itu lebih independen dibandingkan dalam berhadapan dengan Jokowi begitu Prof. Fikrar pertanyaan terakhir saya kira-kira kita masih bisa tidak menyelamatkan demokrasi Indonesia di tengah-tengah kelihatannya banyak masyarakat yang tidak terlalu peduli dengan demokrasi tapi lebih peduli dengan apa yang didapatkannya sekarang nah ini yang tergantung kepada para pimpinan partai politik yang berada di di apa istilahnya di paslo nomor 1 dan juga nomor 2 ya seperti juga Nasdem disitu kemudian PKB juga ya atau kemudian PKS ya yang jelas-jelas partai di parlemen lah ya PDIP dan juga P3 ya sebab kalau kita perhatikan ya kemarin Metro TV itu kan misalnya mengatakan bahwa kalau misalnya partai-partai yang tidak mendukung paslo nomor 2 itu tetap berada di sedang ya itu berarti kekuatan mereka itu jauh lebih besar dibandingkan yang ada di parlemen ya dan yang ada di pemerintahan dan kalau itu misalnya berjalan dengan baik ya dan juga kita harus mengatakan bahwa oposisi itu juga adalah suatu posisi yang terhormat ya seperti waktu PDIP dan Gerindra ada di oposisi pada era SD misalkan itu kan juga mereka tetap bisa hidup ya tetap bisa apa namanya itu membangun partainya untuk bisa lebih hebat lagi maksud saya disini gini loh kita harus hati-hati bahwa keinginan partai-partai politik untuk masuk ke koalisi itu kan antara lain ingin mendapatkan privilege dan juga uang yang bisa lebih melimpah dibandingkan dengan oposisi tapi Anda tahu pelajaran mengatakan kalau misalnya penguasanya itu akan bisa menggunakan hukum sebagai cara untuk melakukan apa namanya itu penyanderaan ya itu kemudian terjadi ya seperti yang terjadi juga pada partai Nasdem dan juga partai yang lain baik baik jadi kita harap memang benar-benar masih kita sama-sama sungguh-sungguh berusaha menyelamatkan demokrasi supaya tidak berubah menjadi demokrasi ya mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran lima tahun ke depan ya apa bahayanya yang namanya demokrasi yang apa namanya yang cacat seperti ini oke terima kasih Prof. Iqrar Nusa Bakti pengamat politik sudah mencerahkan kami pagi ini selamat pagi Prof. Iqrar ya pertanyaan besarnya Mas Jaka yang ingin menyelamatkan demokrasi itu hanya Mas Jaka dan saya misalnya atau memang 280-an juta orang Indonesia memang mau demokrasi yang sesungguhnya ya harusnya seluruh masyarakat Indonesia tetapi faktanya paling tidak kalau kita melihat dari hasil apa sementara pemilu ya itu kan ya boleh kita katakan masih banyak juga yang tidak peduli dengan nasib demokrasi kita artinya ketika seseorang itu memilih calon yang tidak menghormati prinsip-prinsip demokrasi ya berarti sebenarnya dia itu merusak demokrasi dan itu banyak sangat banyak bahkan jadi sebenarnya kalau dikatakan bahwa demokrasi kita itu terancam itu bukan sebuah hal yang untuk menakut-nakuti tapi itu faktanya seperti itu kenyataannya begitu mungkin saya berangkat dari apa yang dikatakan Edward Aspinal dia ahli politik dari Australia tahun 2010 dia sudah meramalkan bahwa sejak kejatuhan Orde Baru kejatuhan Pak Arto upaya bangsa Indonesia untuk menuju negara yang benar-benar demokrasi itu akan sangat sulit karena apa? karena budaya-budaya politik budaya-budaya kekuasaan di era Orde Baru itu masih ada masih kuat masih diteruskan oleh para penguasa sekarang jadi itu sebuah warning sebenarnya bahwa tidak mudah untuk memujudkan demokrasi yang benar-benar demokrasi tetapi ketika para penguasa atau para elit-elit politik itu justru semakin semau-maunya itu ya demokrasi kita akan semakin terancam bahkan tidak akan mungkin tidak hanya sekedar demokrasi cacat kita bisa jadi yang lebih parah lagi nanti demokrasi kita ke depan dengan fakta pemilu yang sekarang ini masalahnya kembali lagi Mas Jaga yang disebut cacat yang tidak menghormati demokrasi yang sesungguhnya ini tetap terjadi tetap dilakukan pihak-pihak tertentu itu di dalam koridor hukum sehingga kita mungkin kalau kita bandingkan dengan order baru mungkin kita bisa mudah mengatakan oh itu melawan hukum itu tidak menghormati hak asasi manusia karena misalnya menculik, membunuh, dan segala macam tapi kalau yang sekarang ini kan terjadi tidak bisa kita mengatakan begitu karena ya halus sekali itu dia itu bagaimana? ya jadi salah satu indikator demokrasi yang bagus adalah memuliakan hukum ya kan tetapi faktanya kalau ada sekarang ini kan tidak memuliakan justru menistakan hukum bagaimana ketika ketentuan syarat cawapres-cawapres dengan mudahnya di akal-akali di mahkamah konstitusian karena untuk meloloskan anak presiden misalnya ponakan 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 ke ketua MK saat itu misalnya kan itu kan sebenarnya menistakan hukum dan celakanya ya rakyat atau elit-elit apalagi elit rakyat juga tidak peduli dengan hal-hal seperti itu kalau kita berkali-kali mengatakan bahwa di atas hukum itu ada etika ya faktanya etika dan moral itu belum terlalu menjadi sesuatu yang sakral bagi sebagian rakyat kita mereka tidak peduli kok pemimpin yang melanggar etika mereka tidak peduli kok pemimpin yang memamerkan ketidakpatutan ketidakpantasan melanggar norma-norma berbangsa dan bernegara dan tidak mudah untuk memberikan pengertian atau edukasi kepada masyarakat tetapi kita tidak boleh menyerah tentu saja ya memang tantangannya akan semakin berat tetapi perjuangan untuk menegakkan demokrasi seperti yang dilakukan para aktivis para pejuang-pejuang yang sampai sekarang masih gigih untuk menyelamatkan demokrasi itu harus tetap kita suarakan dan kita dukung baik di bagian berikut saya nanti akan bertanya ke mas Jaka terkait dengan peran pemimpin tadi Profi Kral mengatakan disinilah kuncinya pimpinan-pimpinan parpol apakah mau menjadi pelaksana-pelaksana demokrasi walaupun mungkin posisinya sebagai oposisi supaya demokrasi kita terjaga tapi kita harus sudah dahulu dan tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media indonesia media indonesia referensi bangsa terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita mas Jaka kita mau mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Makassar Sulawesi Selatan ada Pak Nurdinani Pak Nurdin selamat pagi pagi pak pagi Pak Nurdin silahkan pak pendapat Anda pak bagaimana kita menyelamatkan demokrasi bangsa Indonesia ini terima kasih pak situasi negeri ini pak dalam keadaan berbahaya ya pak terima kasih bahwa itu sungguhnya negeri ini pak situasinya sekarang ini pak dalam keadaan berbahaya kenapa pak mengapa karena ulah presiden kita sendiri sekiranya presiden kita ini berdiri sebagai seorang negerawan seorang kepala pemerintahan yang murni dan bersih negeri ini tidak semraut oke maka untuk memperbaiki negeri ini adalah bagaimana parlemen di Senayang antara 01 dan 03 itu bersatu supaya impeachment contoh di jaman Orde Baru Pak Jenderal Suharto mempunyai kekuatan besar oke seorang pengemban super senar dia seorang Jenderal TNI Angkatan Darat kok tumbang apalagi Pak Jokowi ini tidak punya kekuatan apa-apa Pak Nurdin saya kira cukup terima kasih mudah-mudahan Pak Jaka bisa memberikan penjelasan yang bagus dan terima kasih terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Nurdinani di Makassar Sulawesi Selatan di belakang Pak Nurdin ada Pak Trianggodo di Bekasi Jawa Barat Pak Trianggodo Selamat pagi Selamat pagi Pak Selamat pagi Pak Tri silahkan Pak pendapatan Anda Pak Ya melihat kondisi demokrasi Indonesia sekarang itu sangat menyedihkan saya terlepas ya pendukung Paslon 01 dengan kondisi seperti ini saya sangat sedih melihat antri beras di mana-mana sudah jelas-jelas ini rejim sangat bobrok sudah jelas-jelas rejim ini sangat bobrok tapi rakyat kita benar-benar didinam bobokan sama rejim didinam bobokan jalan satu-satunya jalan satu-satunya partai yang ada di DPR apalagi PDIP sebagai pengusung Jokowi yang 2019 harus benar-benar menjadi pionir untuk mengadakan sidang darurat di DPR untuk pemakzulan Jokowi untuk penggantian KPU seluruhnya KPU ini sudah tidak betul Pak Trianggodo untuk bisa melakukan itu yang Anda usulkan tentunya kan harus ada dasar-dasar ya Pak bukti-bukti yang jelas kalau misalnya memakzulkan itu kan harus ada bukti bahwa ada pelanggaran undang-undang dasar dan undang-undang kalau itu tidak ada kan tidak bisa satu Pak Trianggodo bagaimana Pak? Ya sekarang kan bukti sudah jelas apa cawe-cawenya presiden kan itu sudah melanggar konstitusi sudah jelas iya cawe-cawenya presiden untuk mempengaruhi apa hasil pemilu sudah jelas terus pengurahan ASN segala macam betul pengurahan ASN kepala desa di istana dengan modus apalah supaya tidak kelihatan berkampanye itu sudah jelas semuanya oke begitu baik begitu begitu aja Pak ya salam perubahan Pak ya salam perubahan oh salam baik ada perubahan terima kasih Pak Trianggodo di Bekasi Jawa Barat untuk pendapatan Anda selamat pagi Pak di belakang Pak Trianggodo ada Pak Ramadhan di Jambi Pak Ramadhan selamat pagi selamat pagi Pak Leo Pak Jaka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam saya berkesempatan untuk bicara di metro siar menyelamatkan demokrasi demokrasi ini diisi oleh satu saya ulangi Pak Leo ya isi orang demokrasi yang sebenarnya satu adalah orang yang jujur jujur terhadap dirinya dan jujur terhadap bangsanya kalau orang itu jujur terhadap diri dan bangsanya dia akan mewariskan kebaikan-kebaikan untuk anak cucunya nanti hari ini kita mendapatkan orang tidak punya demokrasi melampiaskan demokrasinya itu dengan ketidakjujuran keputusan 90 itu membuktikan pemimpin kita tidak jujur dalam berdemokrasi maka itu semua kita harus tintingkan baju tintingkan kaki celana mahasiswa ilmuwan saya sebagai petani siap untuk melawan melawan yang merusak demokrasi itu itu Pak Leo yang kemudian hey orang-orang partai politik Anda akan melinggalkan warisan-warisan yang tidak yang tidak diterima oleh anak-anak cucu Anda Anda akan berdosa nantinya kalau Anda mending mewariskan sesuatu yang tidak baik terhadap anak-anak cucu Anda demokrasi itu Pak Leo saya ulangi adalah orang-orang yang jujur untuk anak cucunya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak ramadhan di jambi untuk pendapatan Anda Pak selamat pagi dua pemirsa yang pertama Mas Jaka mengarahnya ke pemakzulan impeachment tapi kan itu jalan yang tidak semudah yang kita kira begitu ya tadi ada Pak siapa ya Pak Trianggodo mengatakan kan sudah ada cawe-cawe itu kan melanggar konstitusi katanya tapi kan itu semua harus dibuktikan kalau memang kalau memang punya niatan untuk pemakzulan bagaimana Mas Jaka ya saya pikir kalau saya sih tidak tidak setuju ya kalau pemakzulan itu kenapa Mas ya situasi saya takutnya akan semakin apa tidak menentu dan itu akan kita mengalami kemunduran dan pemakzulan itu juga bukan perkara yang gampang bukti-bukti itu tidak dengan mudah bisa nanti bisa diterima apalagi nanti belum bagaimana rumitnya menyatukan suara-suara partai-partai politik di DPR karena itu harus diusulkan sekian orang ya sekian partai ya jadi kalau kalau saya sih lebih 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 apa tepat kita mengawal sampai tuntas apa proses pemilu dan nanti hasil apa hasil pemilu kalau nanti umpamanya kosong dua kubu kosong dua betul-betul ini akan menang ya kalau mengugat kita memberikan contoh yang baik saja menggunakan jalur hukum jalur yang sudah sediakan ya kita memberikan memberikan edukasi kepada mereka yang selama ini mengangkangi hukum bahwa demokrat yang sejati adalah menggunakan segala setahunya berdasarkan hukum dengan MK dengan apapun lah dengan prosedur-prosedur hukum jadi bukan dengan prosedur-prosedur yang di luar hukum meskipun pemaculan itu juga juga disediakan jalur hukum secara konstitusi tetapi akan lebih bagus untuk mengawal perjalanan Indonesia yang lebih soft misalnya itu dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan-aturan pemilu saja ini yang menarik saya suka sekali dengan yang dikatakan Pak Ramadhan bahwa orang yang demokrat yang menghargai demokrasi dan menjalankan adalah orang-orang jujur dan jujur itulah yang harusnya dihidupkan di bangsa ini tapi kalau mengacu kepada pemilu yang berjalan yang sedang dihitung ini angkanya mas itu kan kelihatannya menjadi bukan nomor satu menjadi nomor dua atau nomor sekian yang menjadi nomor satu adalah apa yang saya dapat sekarang itu yang membuat saya senang itu bagaimana ya kejujuran itu kan berkorel langsung dengan sikap seorang negarawan ya mungkin nanti kita tadi juga ada kataan dengan yang dikatakan Pak Nurdinani ya bahwa tadinya kan dia berharap Pak Jokowi itu berlaku atau bersikap sebagai kenegarawan kalau saya juga berandai-andai ketika jika kemarin itu Pak Jokowi menjadi kenegarawan bukan politikus ya situasinya saya yakin tidak akan sekarut-marut seperti sekarang kalau Pak Jokowi itu kemarin bersikap sebagai negarawan dia pasti tidak akan mengizinkan anaknya untuk maju menjadi cawapres karena dia masih memegang kekuasaan kalau Pak Jokowi kemarin itu bersikap sebagai negarawan dia pasti akan merintahkan kepada seluruh aparaturnya itu untuk benar-benar netral itu perintahnya tetap loh ya bukan seolah soal netral perintahnya tetap ada kita jangan lupa perintahnya tetap ada praktiknya yang diduga tidak makanya itu memerintahkan aparaturnya betul-betul netral bukan pura-pura netral Pak Jokowi pun juga tidak hanya segedar mengatakan secara verbal dia akan netral tetapi ya kalau kita katakan berulang kali melakukan kampanye oke bolehlah kampanye kita sebut sebagai kampanye terselubung jadi soal kejujuran soal kenegarawan itu yang betul-betul kembali-mbali menjadi barang yang sangat langka dan ketika seorang pemimpin tidak berwatak negarawan ya yang menjadi korban adalah rakyat dan demokrasi kita oke ke depan seperti apa kita menyelamatkan demokrasi ini kita akan bahas di bagian berikut masyarakat bisa tetaplah bersama kami editorial media Indonesia segera kembali terima kasih saya mas jaka suara presiden suara maaf masyarakat yang di bawah juga sama saja pertanyaannya apakah kondisi Indonesia ini masih memungkinkan kita untuk memperlakukan itu supaya kemudian pemimpin kita yang kita pilih sama-sama memang benar-benar orang yang menghargai demokrasi seorang demokrat betulan seorang yang jujur bagaimana mas ya sebenarnya kan pemilihan langsung itu kan salah satu karya agung reformasi jadi kalau kita kembali lagi ke sistem keterwakilan seperti di order baru itu kan banyak yang menilai akan adalah sebuah kemunduran tetapi kalau kita melihat apa fakta yang ada sekarang ketika pemilihan langsung justru menghasilkan pemimpin-pemimpin yang apa untuk menuju tampuk kepemimpinannya itu dengan cara-cara yang merusak demokrasi seakan-akan jujur seakan-akan jujur itu menjadi menjadi apa ya menjadi pemikiran juga atau jangan-jangan apa kembalikan saja lagi ke perwakilan iya tetapi kalau saya tetap gini tetap-tetap apa memang tidak-tidak mudah untuk menyelamatkan demokrasi dan tidak-tidak apa tidak apa paling tidak kita tidak boleh menyerah juga kembali lagi sekarang sebanyak kan kuncinya itu di elit-elit politik apalagi ke pucuk pimpinan pemerintahan jangan sekali lagi memanfaatkan kebodohan dalam tanda kutip masyarakat untuk demi kepentingan kekuasaan mereka sebenarnya kan tugas pemerintah adalah atau tugas-tugas partai politik juga itu kan memberikan pendidikan politik jangan malah memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk kepentingan mereka dan juga ikut menyaring kadar-kader yang diusulkan begitu ya betul kalau masyarakat kalau elit-elit atau pemerintah itu masih jajah memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap demokrasi terhadap proses pemilihan yang baik atau bagaimana terhadap pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan berintegritas itu bagaimana ya akan selamanya demokrasi kita akan seperti ini bahkan akan lebih buruk jadi kembali lagi ini ke pemimpin ke elit ke presiden jadi kalau kalau masyarakat masih sebagian masyarakat masih pragmatis yaitu tugas para elit dan tugas para para cendekia segala macam kalau mengacu kepada misalnya Amerika Serikat ya mas Jaka dengan segala kekurangan dan kelebihannya sebagai salah satu negara yang demokratis di dunia itu kan usianya sudah 200 tahun lebih Indonesia 80 tahun pun belum di tahun ini pertanyaannya adalah apakah kita memang masih harus menunggu sekian ratus tahun lagi supaya bisa meningkatkan kelas demokrasi kita atau sebenarnya tidak harus seperti itu ya seharusnya kita lebih maju bukannya kita kan sudah beberapa kali mengelar pemilu pemilu langsung kan seharusnya ketika kita sudah punya pengalaman ketika kita sudah belajar dari kekurangan-kekurangan itu kan seharusnya lebih bagus tetapi faktanya kan malah malah banyak sekali yang mengatakan ini pemilu yang lebih buruk ini kan sebuah fakta yang harus kita terima meskipun itu sangat memiriskan mungkin yang perlu kita ingatkan bahwa berkali-kali kita ingatkan bahwa demokrasi itu kan sebenarnya berkorela langsung dengan kemakmuran negara-negara yang demokrasi penuh itu negaranya makmur tidak segedar kaya ada beberapa negara demokrasi yang kaya bahkan ada negara otoriter yang kaya tetapi mereka tidak tidak makmur tidak merata kemakmuran-nya kemakmuran-nya yang dilakukan oleh sekelintir orang dan itu ya saya kira yang harus betul-betul di mengerti oleh seluruh masyarakat sehingga mereka punya kemauan dan punya kepedulian untuk menyelamatkan demokrasi baik kita harus sama-sama berusaha untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia apapun harga yang harus dibayar mas Jaka terima kasih sudah hadir di tempat ini selamat pagi mas pagi selamat pagi sampai jumpa Sampai jumpa selamat pagi selamat pagi selamat pagi